Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, di rahmatihim hayyatulubu asibari Istikbali syuruhil keremin wa hafbab ilayhim di anwaril khairat wa'anamu alayha wa salatu wa salamu al rasulil keremin marhayati rahmatan dilalamin yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu rida Allah para pecinta, berkinda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi kita masuk ke bulan akung, bulan mulia bulan ramadhan bulan istimewa akan tetapi bulan itu akan menjadi istimewa hanya untuk orang-orang yang merindukannya menjadi istimewa bagi yang merindukannya karena yang tidak merindukan ramadhan dia akan masuk ke ramadhan seperti bulan biasa tidak ada yang khusus sehingga karena dia tidak menganggap sesuatu yang beda maka dia melewati ramadhan tanpa ada tambahan kebaikan pada dirinya maka ramadhan tidak ada artinya bagi dia tapi ramadhan akan berarti bagi siapapun yang di hatinya ada benar-benar makna kerinduan merindu kepada ramadhan itu rindu seperti apa sih yang dimaksud dengan menanti ramadhan apa yang dinanti yang dimaksud dengan menyambut ramadhan apa jadi makna kerinduan itu harus paham bukan kalimat yang terucap karena seringnya kita dengar di masjid-masjid menjelang ramadhan mungkin ada sepanduk tarhib ramadhan tarhib ramadhan kita harus tahu betul apa sih yang dimaksud dengan kita menanti ramadhan rindu ramadhan ramadhan seperti hari biasa bulan biasa terbit matahari dari timur ada hujan kadang tidak ada hujan dan sebagainya sama gak ada beda lalu apa yang membedakan ini harus kita faham supaya tidak hanya latah kita ucap di lesan kita buat contoh ada seorang istri yang suaminya bekerja pulang seminggu sekali sepekan setiap hari Jumat pulang maka bahasa sang istri selalu aku menanti hari Jumat aku menanti hari Jumat kapan hari Jumat tiba kapan hari Jumat tiba kan begitu apakah hari datnya hari datnya hari sama hari Jumat dengan hari Kamis gak beda hari Jumat ada samtu gak beda akan tetapi sesungguhnya dia menanti hari Jumat kalau sudah hari Jumat menjelang hari Jumat sudah mulai ada Ada sesuatu yang berubah pada diri wanita tersebut Mulai tiba-tiba pergi ke pasar Ngapain membelikan makanan khusus untuk suaminya Menyiapkan ini, meriapkan, merapikan kamarnya Semuanya Jadi yang dimaksud bukan dat harinya Akan tapi sesuatu yang terjadi di hari Jumat Keindahan yang dia hayalkan, yang dia harap Bukan berantem dengan suami kan Atau tiba-tiba suaminya datang hanya dilihat, ditungguin saja Begitu, enggak juga Akan tapi dia merencanakan keindahan-keindahan Dengan suami mulai makan bersama Barangkali nanti akan berjalan-jalan bersama Merencanakan begitu, itu maknanya rindu Rindu hari Jumat Bukan dat harinya akan tapi apa yang terjadi Peristiwa-peristiwa yang ada Begitu juga dengan Ramadan Yang dimaksud merindu Ramadan kita harus tahu dong Apa? Nah ini Maka kita harus tahu dulu apa Ramadan Biar kita, apa yang terjadi di dalam Ramadan Supaya kita benar rindu kepada Ramadan Nah, Ramadan ini adalah bulan akum Bulan istimewa Yang di dalamnya Ada Ada Hal yang luar biasa seperti dilipatkan Dakan pahala Ada satu malam yang lebih bagus Daripada seribu bulan Bagi yang beramal baik di dalamnya Jadi pemahaman akan Keagungan di malam Di bulan Ramadan Inilah Yang harus terus Kita tanamkan dalam diri kita Umat Nabi terdahulu Seperti Nabi Nuh Umurnya seribu tahun Maka orang Seolah zaman Nabi Umat Nabi Muhammad Dengar berita Umat Nabi Nuh seribu tahun Orang yang ahli ibadah Dari umat Nabi Muhammad Berkata Enak Umat Nabi Nuh Bisa berbekal selama seribu tahun Wah Bekal pelakalangkah Banyaknya pahalanya Yang berhayal gitu kan Orang baik Yang jahat kan Enggak lah Kalau jahat kan seribu tahun jahat Orang baik berkata Oh Umat Nabi Nuh Bisa beramal baik seribu tahun Mana mungkin kita bisa menyamai mereka Bekal mereka seribu tahun Umat Nabi hanya 60-70 Agar tapi karena Nabi kita Nabi terbaik Termulia Umatnya pun dibuliakan Sehingga biarpun umurnya pendek 63 tahun Allah beri bulan Ramadan Ibadah puasa ada pada umat terdahulu Tapi spesial Ramadan Hanya untuk umat Nabi Muhammad Lalu Diberi oleh Allah Di dalamnya satu malam Yang lebih bagus Daripada seribu bulan Seribu bulan Kalau dihitung 80 tahun Seribu bulan Jadi seribu bulan 80 tahun Artinya Untuk menyamai Umat Nabi Nuh Cuma perlu waktu 10 10 tahun Ibaratnya begitu Bahkan satu bulan saja Sudah memenuhi umatnya Nabi Nuh Karena Pak Setiap hari dilipat gandakan Dilipat gandakan Dilipat gandakan Umat Nabi Muhammad umurnya pendek Akan tetapi Allah beri kemudahan Untuk beramal yang banyak Sehingga dengan amal Sedikit pahalanya Berlipat-lipat Itu kasih sayang Allah Untuk umat Nabi Muhammad Tapi bagi siapa? Bagi yang berbuat dong Yang tidak melakukan Amal kebaikan Tidak akan ada Kebaikan yang ia dapat Ya begitu-begitu saja Nah ini yang harus kita fahami bahwa Ternyata Yang dimaksud Menyambut bulan Ramadan Adalah Menyambut bulan Untuk aku berbuat baik Seperti seorang istri Aku akan menyambut Suamiku Karena aku ingin indah Di waktu itu Ingin makan bersama Dan seterusnya Bukan hanya segera datang Oh Ramadan Ternyata apa Menyambut Ramadan Untuk jualan Menyambut Ramadan Untuk Ini bukan Aku menanti Ramadan Karena aku ingin Berbuat baik Di bulan Ramadan Karena di bulan itu Akan dilipat gandakan Pahala oleh Allah Nah Faham makna ini pun Belum tentu orang Bisa berbuat baik Dalam beriwayat kan Banyak Diampuni dosa Man qawma ramadhan Man soma ramadhan Imanan wahtisafa Gufirullahumma Taqadam min dambih Man qawma ramadhan Imanan wahtisafa Gufirullahumma Taqadam min dambih Man qawma lilatalkadri Gufirullahumma Taqadam min dambih Imanan wahtisafa Gufirullahumma Taqadam min dambih Barang siapa Berpuasa di bulan Ramadan Akan diampuni Dengan penuh keimanan Kepada Allah Akan diampuni dosanya Oleh Allah Banyak riwayat Tentang keutamaan Ramadan Tapi ternyata Biarpun orang mengerti Ramadan penuh Dengan keutamaan Tidak semua orang Bisa melakukan kebaikan Kebaikan hanya Pertolongan dari Allah Kebaikan itu Pertolongan dari Allah Sehingga Lihat Di dalam sholat kita Tidak kurang dari 17 kali Kita diajari Untuk menyadari Bahasanya Kebaikan hanya Dari Allah Maka kita Dalam fatihah Kita berikrar Iyakan Butuh Kepadamulah Ya Allah Kami mengabdi Menyembah Tapi ingat Tidak ada satu hamba Yang bisa sujud Sekali saja Melakukan sholat Berderma seribu rupiah Atau yang lainnya Tidak akan mampu Kecuali dengan Pertolongan dari Allah Maka setelah Iyakan Butuh Kita menyadari Bahasanya kita Hanya kepada Allah Mengabdi beribadah Kita memohon Wa'iyaka Nasta'in Kepadamulah Ya Allah Aku memohon Pertolongan Dan mungkin Kita sendiri menyadari Kita ngerti Kebaikan-kebaikan Fadilah Fadilah Dari hadis Nabi dan sebagainya Tapi kenapa Kok kita tidak bisa Melakukannya Kenapa Kok tidak seperti Teman saya itu Mulai jam 3 Sudah tahajudan Sholat jamaah Begitu Semangat Ya saya juga Ngerti Bahala jamaah itu Banyak Tapi kenapa Saya tidak bisa Ke masjid Saya punya duit Lebih banyak Dari sahabat saya Tapi kenapa Sahabat saya Bantu masjid Sekala macam Dan seterusnya Tapi saya tidak Kenapa Padahal saya juga Tahu utamanya Banyak Bangun masjid Seperti bangun rumah Di sorga Maka Sekarang Kita harus Mempahami Permasalahan kita Itu apa Kita sudah Tahu Ramadhan Luar biasa Pahalanya Banyak Tapi problemnya Dua Pertama Jika ternyata Kita tidak Rindu Berbuat baik Biarpun Ramadhan datang Kita tidak akan Banyak berbuat baik Ini problem Pertama Problem kedua Adalah Sudah banyak Berbuat baik Tapi tidak Diterima oleh Allah Wah Ini problem lagi Maka kita akan Selesaikan dalam waktu Singkat Dua problem ini Problem pertama Adalah Apa yang menjadikan Kita tidak Rindu beribadah Disebutkan Adalah Yang menjadikan Sebab kita Malas beribadah Adalah Maksiat Dan dosa Dosa Yang kita lakukan Sebab dosa Itu akan Memberatkan Nempel pada kita Memberatkan Sampai digambarkan Dosa itu Fitnah Dosa itu Akan Nempel Di hati Dan akan Menggelapkan hati Itu gambarannya Laksana Tikar Mungkin orang Zaman dulu Tau tikar Anak muda sekarang Tidak ngerti tikar Tikar itu Cara membuatnya Dipintal Satu demi satu Bukan langsung Lebar begitu Bukan Nah Hati itu kotor Dari maksiat Yang dilakukan Lalu ada Semacam noda hitam Dititikkan Tik noda hitam Dosa lagi Setitik noda hitam Dosa lagi Setitik noda hitam Dosa lagi Setitik noda hitam Dan terus Titik Titik noda hitam Sampai hati itu gelap Nah kalau sudah hati gelap Lihat Tahu kebenaran Tapi tidak bisa menerima Ngerti kebaikan Tidak rindu Berat Melakukan ibadah Tapi ngerti Bahkan mungkin Bisa ngomong Bisa ceramah Tentang kebaikan Karena seorang ustad Tapi karena Kemaksiatannya Maka susah Melakukan kebaikan Sehingga Para ahli tarbiyah Mengatakan Kita akan menuju Dat yang mahasuci Maka rontokkan Kekotoranmu Dengan tobat Istifar yang banyak Memohon ampun Kepada Allah Dengan beristifar Nanti akan ringan Kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala Maka Amalan terbaik Sebelum masuk Kepada Ramadhan Adalah Memperbanyak Permohonan ampun Kepada Allah Berdamai Dengan Allah Nah ini perlu Waktu Perlu kesadaran Sudah jangan bingung Yang lainnya Pokoknya Yuk kita Setiap malam Harus ada Kita sisihkan Waktu Di tengah malam Kita ngadu Kepada Allah Kita kembali Kepada masa lalu kita Lalu kita baca Sejarah perjalanan Hidup kita Kesalahan 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 Kemudian kita hadapkan Kepada siksa Allah Kalau belum diamuni Kita akan dihukum Oleh Allah Allah murka Dan seterusnya Sampai Ada penyesalan Di hati Yang barangkali Dibaringan dengan Tetesan air mata Tawabat itu Nyesel Bukan istighfar saja Bukan At-tawabatu An-nadamatu Kata Nabi Kalau gak ada penyesalan Tawabat adalah penyesalan Gak ada penyesalan Bukan tawabat Harus ada penyesalan Dan orang harus Nyesel aja Ada yang tidak ngerti Gimana sih nyesel Kalau gak kebayang nyesel Dia masih senyum Senyum saja Kok nyesel bagaimana Maksiat masih senyum Nyesel itu bagaimana Gitu Harus sadar nyesel Nyesel aja Gak ngerti Gimana bisa tobat Kita bisa membuat Contoh nyesel Kita punya duit Gaji Setiap bulan Mungkin 2 juta Atau 3 juta Gaji Gaji satu-satunya Harus beli beras Beli ikan Beli laut Dan sebagainya Kira-kira kita ngambil uang Mau bawa ke pasar Duit jatuh Nyesel Atau dapat berita Usahanya bangkrut Nyesel Nah ini baru sadar Nyesel Itu kayak gitu Pernahkah kita minimal Padahal ini urusan dunia Gak sebanding dengan neraka Pernahkah kita merasakan Di saat kita melakukan dosa Kayak begitu Ya Allah Kalau belum bisa ya Makanya susah tobat Jadi tobat itu Harus ada penyesalan Dan menyesal itu Tidak akan mungkin Bisa ada Kecuali menyadari Kalau tidak ngerti duit Itu ada nilainya Coba si orang yang Tidak ngerti uang Duitnya jatuh Biasa saja Orang dikasih cincin Cuma karena dia Tidak ngerti nilainya cincin Dibikir karena dia Tahunya cincin Beli di pasar 2.000 rupiah 1.000 rupiah Cincin ya sudah Ditaruh dimana saja Ilang Kemudian yang ngasih Tiba-tiba datang Eh cincin yang kemarin Gimana Itu berlian Saya kasih untuk kamu Tanda mati Itu cinta Itu berlian Harganya Satu miliar Baru nyesel Bau tahu harganya Begitu juga dosa Itu orang harus merenung Maka taubat itu Dikatakan para ulama Nabi menyebutkan Taubat itu nadamah Taubat itu penyesalan Untuk nyesel ini Untuk bisa nyesel Maka kita harus sadar Bahayanya dosa Murka Allah Allah murka pada kita Kalau belum diamuni Di dunia Akan kita rasakan Di alam barzah Serem Belum lagi Memberatkan langkah kita Di badan masyarakat Ingin nyebrang Sirotul Mustaqib pun Susah Akhirnya gak kelihatan Jembatan lalu Keceburkan neraka jahannam Maka untuk bisa sadar Ada lagi mukhatimahnya Mukhatimahnya Adalah Membiasakan untuk Bertafakkur Yang dikatakan oleh Kaudi'nya Tafakkur Sa'ah Khairun Min ibadatis Sana Merenung Jadi kita harus punya Waktu merenung Setiap malam Biarpun katanya Duduk di tempat Di musolah kita Sambil mengingat dosa kita Lalu hukuman Allah Pastikan ini Sampai di saat kita Mau tidur Bagaimana Rasulullah mengajarkan Sehindanya Jika engkau Hendak Kalau engkau mau tidur Biasakan sebisa mungkin Biarpun itu susah Bagi sebagian orang Kalau bisa tidurlah Seperti tidurnya Orang yang berada Di liang lahat Menghadap ke Keblan Dengan kau letakkan pipimu Di tanganmu Kemudian kau Merenung Bahasa ini adalah Bisa saja Aku tidur Dan aku tidak bangun lagi Kalau tidak diampuni Oleh Allah Alangkah mengerikannya Hidupku di alam barzah Merenung Sampai ada penyesalan Menitikkan air mata Itu yang harus kita hadirkan Jadi Dan sebetulnya Bukan menjelang Ramadan saja Hanya karena Ramadan Begitu Besarnya Keagungan pahalanya Jangan sampai kita masuk Ramadan Tidak Tidak bisa beramal baik Tapi di setiap saat pun Kita harus begitu Menjadikan kita malah Solat ibadah Ibadah Bangun malam Dan seterusnya Karena dosa-dosa kita Maka Cukup Hukuman dari Allah Yang diberikan kepada seorang Hambah adalah Jika tidak dirindukan Berbuat baik Hukuman dari Allah Anda pernah melihat Mungkin orang Kaya raya luar biasa Tapi bikin musolah kecil Tidak bisa Kenapa Tidak dirindukan Berbuat baik Mati Tidak ada Pahalanya Tidak ada Dicari Berarti Bukankah Orang yang dihukum oleh Allah Cari kerja keras Capek Tapi tidak bisa Menikmati Tidak bisa menikmati Dia mengumpulkan dari kecil Jadi gedung mega Dikerekening Tidak tahu berapa Triliun Tidak tahu miliar Tidak tahu Setelah mati Tidak bisa Dihukum dia Di saat dia Diberi sesuatu Tapi tidak dimudahkan Untuk berbuat baik Maka hukuman dari Allah Maka hukuman dari Allah Di dunia bagi Hambanya adalah Jika Di saat Tidak dirindukan Kepada kebaikan Sehingga dikatakan Bahasanya Tanda Orang Yang dicintai Oleh Allah Adalah Orang Yang begitu Mudahnya Melalukan Melakukan kebaikan Biarpun tidak direncanakan Dan begitu Susahnya Melakukan kemaksiatan Biarpun direncanakan Tanda Orang Yang tidak Dicintai oleh Allah Begitu Susahnya Melakukan kebaikan Biarpun Sudah direncanakan Dan begitu Mudahnya Melakukan kemaksiatan Biarpun tidak direncanakan Jadi Jadi maksiat Maka ketahui lah Kalau kita Golongan orang ini Ayo Sekiranya sadar Istifar yang banyak Mohon ampun Kepada Allah Dan Anda Bisa sampai Makom jaya Makom istimewa Dengan istifar Maka Anda Jangan terpuruk Maksudnya Jangan putus asa Dengan dosa juga Sebesar Apapun dosa kita Allah Maha Pengampun Maka segeralah Menghadap kepada Allah Gak usah Nunda esok hari Akan tapi Mulai saat ini pun Sudah kita berbanyak istifar Dalam perjalanan kita Mohon ampun Kepada Allah Jangan tunggu esok Jangan-jangan esok Bukan untuk kita Semoga panjang umur Semuanya Tapi ingat Memohon ampun Yang serius Memohon ampun Kepada Allah Jadi orang-orang Istimewa Itu bukan orang Yang tidak pernah Berdosa Ada orang Berdosa Lalu tobat Maka Allah Angkat sampai Makom Satu makom Luar biasa Makom Mahbubiyah Dicintai oleh Allah Bagaimana Kalau sudah dicintai oleh Allah Makom Mahbubiyah Inna Allah Inna Allah Yuhibbut Tawabin Allah Senang dengan orang Bertobat Jadi Jangan Jangan Maksud Jangan putus Sasa Dengan dosa Mungkin ada orang Dosanya Teramat Banyak Oh dosaku Banyak 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 Gak mungkin Diampuni Eh jangan Ngomong gitu Allah Maha pengampun Segera menghadap Kepada Allah Adukan Dosamu Bahkan Disebutkan Dalam Al-Quran Tentang Ahli Surga Yang Dikabarkan Oleh Allah Yang Ada hubungannya Dengan Orang Bertakwa Yang Akan Diberi Imbalan Surga Dan Puasa Ramadhan Pun Tujuannya Untuk Menjadi Orang Bertakwa Ada Disebutkan Dalam Al-Quran Berserah Bersegaralah Kalian Menuju Surga Menuju Pekampunan Surga Yang Disiapkan Untuk Orang Bertakwa Siapakah Orang Bertakwa Mungkin Bayangan Kita Yang Tahajud Banyak Ini Semuanya Banyak Akan Tapi Di Ayat Berikutnya Orang Bertakwa Di Antaranya Mereka Yang Mereka Yang Melakukan Kekejian Mereka Yang Melakukan Dosa Tapi Segera Ingat Kepada Allah Mohon Ampun Kepada Allah Nah Ayo Kita Semuanya Dan Dia Mengerti Tidak Ada yang Mengampuni Kecuali Allah Maka Yuk Dari Kita Segera Memasuki Wilayah Tawbat Ini Mulai Hari Ini Kalau Perlunya Dibandingkan Dengan Tetesan Air Mata Di Saat Kita Sendiri Bukan Di Depan Orang Bisa Saja Jujur Bisa Saja Bohong Air Mata Bisa Dibuat Buat Tapi Yang Lebih Istimewa Tapi Jangan Seutohan Kalau Ada Orang Punya Air Mata Bisa Saja Dia Benar Loh Ya Karena Orang Yang Lembut Hati Tapi Yang Istimewa Adalah Kalau Kita Sudah Bisa Menangis Di Saat Sendiri Sampai Dikatakan Air Mata Ini Adalah Penghapus Dosa Yang Tidak Menangis Lagi Nanti Akhirat Katanya Dia Punya Dosa Tapi Dia Menyesal Mata Yang Pernah Menangis Karena Takut Kepada Allah Dan Tanyakan Pada Diri Sendiri Pernahkah Engkau Menangis Karena Dosa Dosa Saya Tidak Umar Ngingatkan Cobalah Berusaha Menangisi Karena Dosa Kalau Tidak Bisa Menangis Maka Teruslah Berusaha Untuk Menangisi Dosa Kalau Belum Bisa Menangis Berusaha Untuk Menangisi Dosa Kalau Belum Bisa Menangis Berusaha Ini Bab Sendiri Itu Pribadi Antara Kita Dengan Allah Berdamai Dengan Allah Ada Dosa Dengan Allah Jangan Ceritakan Bada Bangsa Manusia Manusia Tidak Bisa Memaafkan Manusia Hanya Bisa Merendahkan Menjelekan Yang Punya Masalah Lujudih Punya Masalah Lujudih Punya Masalah Lujudih Jangan Disebutkan Kepada Siapa Berdari Bangsa Manusia Cukup Allah Yang Tahu Allah Yang Tahu Jangan Ceritakan Bada Siapa Dari Bangsa Manusia Tanda Tombat Kita Diterima Adalah Kita Malu Menyampaikan Bada Manusia Cuman Ada Sebagian Orang Karena Kebodohannya Bangga Dengan Dosa Atau Karena Ketidak Mengertian Cara Solusi Yang Ambil Bercerita Kepada Manusia Dosa Kepada Allah Pribadi Antara Kita Dengan Allah Selesai Tombat Ini Arti Apa Langkah Menuju Ramadan Pertama Berdamai Dengan Allah Baru Setelah Itu Anda Akan Menemukan Sesuatu Yang Unik Ringan Beribadah Ringan Berderma Ringan Sedekah Ringan Lakukan Kebaikan Masuk Bulan Ramadan Kita Siap Persiapan Ini Yang Kita Sebut Persiapan Batin Jadi Persiapan Ramadan Ada Dua Persiapan Zohir Badan Batin Persiapan Zohir Nanteng Persiapan Zohir Nanteng Nanteng Makanan Belajar Ilmu Puasa Persiapan Zohir Orang Ngerti Ilmu Puasa Ilmu Ibadah Tapi Hatinya Tidak Nyambung Tidak Bisa Berbuat Baik Jadi Ilmu Fiqih Itu Ilmu Zohir Persiapan Zohir Batin Ini Istighfar Kepada Allah Baik Sudah Selesai Kita Setelah Kita Berdamai Kepada Allah Maka Akan Menjadi Kita Semakin Mudah Beribadah Baik Masuk Bulan Ramadan Jangan Kita Banyak Ibadah Tidak Diterima Wah Ini Kan Kacau Juga Ada Sebab Sebab Tidak Diterima Yang Paling Jelas Seperti Disebutkan Dalam Banyak Riwayat Hadith Di Antaranya Adalah Satu Riwayat Dari Imam Muslim Dari Bakinya Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Yang Berbunyi Begini Tuftah Abab Al-Jannati Kulla Yawmil Ithnaini Wal-Khamis Dibuka Pintu Surga Setiap Hari Senin Dan Hari Kamis Fayukhfaru Fayukhfaru Likulli Abdin La Yushriku Billahi Syai'ah Akan Allah Ampuni Setiap Hamba Asalkan Dia Tidak Menyekutkan Allah Kita Dapat Kan Asalkan Tidak Menyekutkan Allah Membagi Pengampunan Hari Senin Hari Kamis Bahkan Dalam Riwayat Ada Malam Nis Syakban Ada Allah Beri Bagim-bagi Pengampunan Setiap Tahun Dan Setiap Saat Setiap Semingguan Mingguan Senin Dan Khamis Fayukhfaru Likulli Abdin La Yushriku Billahi Syai'ah Akan Allah Ampuni Setiap Hamba Asalkan Dia Tidak Menyekutkan Allah Kecuali Satu Orang Illa Rajulan Kecuali Seseorang Yang Dia Punya Benci Dendam Dengki Kepada Saudaranya Fayukhalu Lalu Diperintahkan Pada Malaikat Angdiru Tunda Dua Orang Ini Jangan Diterima Amalnya Jangan Diampuni Dosanya Oh Serem Hatta Yastolihah Sampai Damai Maka Yang Kedua Agar Amal Kita Mudah Diterima Jangan Sampai Kita Ditolak Pengepohonan Permohonan Ampun Kita Jangan Sampai Amal Kita Gantung Jangan Jangan Ramadan Yang Lalu Belum Diterima Amal Kita Maka Berdamai Dengan Saudara Jangan Jangan Ramadan Yang Lalu Belum Diterima Kita Mengharap Memasuki Ramadan Mau Ngapain Ramadan Yang Datang Ramadan Yang Lalu Belum Diterima Karena Apa Rebutan Maris Belum Beres Bermusuhan Dengan Saudara Kita Perlu Damai Damai Dengan Saudara Kadang Dipenuhi Dengan Kebencian Makanya Syaitan Itu Apa Syaitan Itu Paling Seneng Yuki Bainakum Mul Adawa Tabal Bagda Syaitan Itu Paling Seneng Bagaimana Memisikkan Orang Agar Bermusuhan Kalau Sudah Bermusuhan Beres Sepak Setan Wain Ini Muslim Berantem Setan Seneng Teman Gue Gitu Mau Beramal Baik Gantung Makan Setan Seneng Makanya Sekarang Ini Harus Kita Kami Menganggap Ilmu Yang Terakhir Yang Paling Penting Untuk Kita Tanam Saat Ini Kita Fahami Hari Ini Di Tahun Ini Di Zaman Ini Agar Kita Tidak Mudah Di Adu Domba Permusuhan Kita Ini Sering Bertikai Kita Berantem Na'udubillah Dan Hidup Tidak Enak Bahkan Dikatakan Para Kekasih Allah Waliullah Yang Berjalan Di Atas Bumi Adalah Mereka Yang Punya Kolbun Salim Hati Selamat Selamat Sudur Indah Dan Seperti Perkumpulan Ini Biasanya Kami Sampaikan Di Awal Kami Lupa Perkumpulan Ini Ada Rambu Rambunya Kalau Kita Belajar Begini Ada Rambu Rambunya Kalau Rambu Rambunya Kita Langgar Percuma Belajar Rambu Rambunya Adalah Kalau Kita Belajar Sebacam Ini Pastikan Bahwa Di Antara Kita Tidak Ada Benci Dan Dengki Tidak Ada Suudan Di Antara Kita Kalau Saya Suudan Kepada Anda Lepar Orang Ini Dengar Lepar Enggak Bisa Saya Ngirim Ilmu Saya Suudan Kepada Jamaah Atau Sebalik Maka Di Antara Kita Harus Ada Cinta Kalau Kita Saling Mencintai Mudah Pindah Kebaikan Sampai Dikatakan Seorang Guru Akan Tambah Ilmunya Di Saat Memandang Murid Dengan Cinta Allah Kasih Nur Sehingga Gini Bunyinya Bagaimana Kok Gara-gara Murid Seorang Guru Tambah Ilmu Seorang Alim Syekh Muhammad Syekh Ramadhan Bercerita Jika Aku Tiba-tiba Kebuka Ilmu Aku Bisa Bicara Enak Mudah Difahami Seseorang Itu Yang Aku Yakini Adalah Karena Di Antara Yang Hadir Ini Ada Hamba Terkasih Allah Cuman Hamba Itu Pemahamannya Lemah Tidak Mudah Faham Karena Pemahaman Lemah Maka Allah Kiring Lesanku Agar Berkata Bertutur Kata Agar Berucap Yang Mudah Teratur Dan Pelan Agar Dia Bisa Faham Orang Hebat Tidak Menisbatkan Kelebihan Pada Dirinya Saya Pun Katakan Kalau Seandainya Omongan Saya Gampang Difahami Itu Karena Disini Ada Orang Orang Tulus Karena Baiknya Hati Anda Dan Itu Bangun Huznudun Ini Coba Orang Hidupnya Suudun Perasaan Gak Buruk Kepada Orang Cacimaki Bermusuhan Dendam Gak Indah Hidup Dan Ini Bukadimah Liraka Itu Ahli Surga Para Kekasih Allah Itu Berkata Kalau Seandainya Di Surga Nanti Indah Surga Seperti Aku Rasakan Saat Ini Sudah Cukup Orang Bertanya Apa Tidak Bertemu Dengan Umat Nabi Kecuali Aku Senang Hiburannya Banyak Lihat Tetangganya Bangun Rumah Senang Tetangganya Sukses Senang Tetangganya Senang Tidak Pake Modal Tapi Lihat Dungu Bodoh Tolol Goblok Lihat Yang Miara Dendam Dengki Benci Lihat Tetangganya Bangun Rumah Dia Pejabat Pasti Gorupsi Tetangganya Kaya Juga Bingung Karena Bukan Pejabat Bilang Miara Tuyul Dasar Si Pendengki Nasib Buruk Lihat Mukanya Kusut Maka Harus Kita Bersihkan Selamat Tinggal Dengan Dengki Ada Memang Bibit Dengki Dalam Diri Kita Manusia Ada Bibit Benci Dalam Diri Kita Karena Kita Manusia Cuma Kehebatan Kebahayaan Kita Adalah Kita Tidak Lanjutkan Itu Dengan Reaksi Negatif Kita Balas Dengan Kebalikannya Karena Saya Marah Dengan Dia Saya Kasih Hadiah Karena Saya Dengki Dengan Dia Kenapa Saya Jadi Dengki Saya Datengi Toko Tetangga Kita Jualan Tetangganya Rami Banget Dengkanya Mulai Dengki Saya Mulai Dengki Saya Datengi Pak Sepertinya Kalau orang Belanja Kan Susah Parkirnya Motornya Biar Di Halaman Saya Aja Nanti Insya Allah Bisa Tidak Itu Mempersilahkan Insya Allah Buat Baik Jadi Jangan Dituruti Seruan Syaitan Yang Menjadi Benci Dengki Jangan Dituruti Maka Dibalik Dilawan Itu Itu Baru Jihad Jihad Yang Agung Jihad Yang Besar Kerjanya Para Kekasih Allah Bayangkan Benci Dengki Adalah Kebodohan Dan kita Memang selama ini Sudah Dibiasakan Dengan Permusuhan Coba Karena Sudah Terbiasa Permusuhan Lihat Begitu Gampangnya Permusuhan Dengan Siapa Saja Dendam Musuh Kita Sering Diadu Kita Sering Karena Koping Kita Itu Gak Bisa Selek Gak Bisa Pemilihan Gubernur Berantem Pemilihan Wali Kota Berantem Pemilihan Lurah Gulet Pemilihan Pengurus Masjid Juga Berantem Ayo Kiai Meninggal Dunia Punya Anak Dua Ustadz Muda Rebutan Kantin Mes Pondok Haji Makanya Kalau kita Mau Merenung Itu Aneh Maka Sering Merenung Kita Waris Bapaknya Sama Ibunya Sama Padahal Kalau kita Langsung Itu Umat Nabi Muhammad Gak Mungkin Itu Umat Nabi Gimana Saya Bisa Mendendam Umat Nabi Muhammad Bagaimana Saya Bukum Umat Nabi Kalau Mau Kesana Maka Kita Perilmu Ini Maka Dikatakan Imam Wazali Ilmu Yang Sangat Penting Fardu In Di Atas Fardu In Bersihkan H3 Begini Apalagi Serang Gampang Suudan Ada Youtube Ada Ini Kadang Ada Komentar Kita Telan Mentah Kita Langsung Suudan Pada Tangga Kita Saudara Kita Kepada Ustadz Kepada Ini Kebodohan Maka Di saat Setan Menghembuskan Virus Virus Perusak Hati Kita Harus Punya Ilmu Kebal Imunisasi Kita Adalah Ilmu Ini Kita Harus Faham Kita Harus Betul Betul Di Pagi Ini Menjelang Ramadan Agar Amal Kita Diterima Kita Harus Berdamai Dengan Saudara Kita Lalu Kuncinya Bagaimana Ini Agar Kita Bisa Berdamai Sudah Biasa Jadikan Hidup Kita Indah Pastikan Indah Jangan Menjadi Orang Bodoh Lalu Bagaimana Kita Mulai Untuk Damai Memulai Untuk Damai Itu Bagaimana Tadi Kita Sebutkan Ayat Tentang Orang Masuk Ahli Surga Tadi Kan Orang Bermaksiat Menjadi Tobat Tapi Kita Naik Sedikit Di Ayat Sebelumnya Langsung Nempel Itu Tandanya Orang Orang Yang Ahli Orang Bertakwa Yang Serius Takwanya Yang Tempat Yang Di Surga Itu Adalah Di Dalam Urusan Dengan Sesama Adalah Dia Punya Senjata Namanya Coba Di Quran Orang Yang Bisa Menahan Amarah Ini Kuliah Pagi Hari Senin Kami Izinkan Bagi Yang Punya Tugas Kerjaan Yang Tidak Bisa Karena Kerjaan Anda Urusan Halal Haram Anda Boleh Meninggalkan Tempat Karena Kerja Orang Harus Disiplin Harus Amanat Orang Muslim Harus Amanat Jika Anda Punya Tugas Kalau Pulang Nanti Kerjanya Sampai Telat Ke Kantor Maka Anda Lebih Baik Keluar Sekarang Supaya Rizki Anda Halal Nanti Allah Akan Kirim Ilmulad Duni Ke Hati Anda Karena Anda Jujur Tidak Harus Bertahan Di Sini Kalau Memang Punya Kerjaan Bebas Berdiri Tidak Mengganggu Kami Karena Orang Mumin Harus Jujur Alasannya Ngaji Oh Iblis Yang Ngajak Ngaji Setan Ngajak Ngaji Ngajak Ngaji Tapi Ternyata Melanggar Wajiban Baik Disebutkan Walgadhiminal Ghaidah Menahan Amarah Itu Harus Menjadi Ciri Seorang Beriman Menahan Amarah Gimana Ada Orang Dolem Kepada Kita Kalau Marah Bukan Orang Berbuat Dolem Kepada Kita Nah Disat Orang Berbuat Dolem Kita Jangan Gampang Berikan Reaksi Maka Sekarang Gampang Reaksi 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 Disat Ada Orang Berbuat Dolem Berbuat Salah Pada Kita Kita Urusan Kita Bukan Urusan Agama Urusan Marah Kita Urusan Pribadi Aku Dicaji Aku Di Barangku Diambil Di Saat Ada Dolem Pada Kita Pastikan Menahan Amarah Agar Tidak Menjadi Reaksi Negatif Nahan Amarah Nahan Dulu Tapi Orang Nahan Saja Belum Beres Bisa Nahan Besok Melendak Tapi Pendidikan Al-Quran Setelah Setelah Engkau Bisa Menahan Langsung Masuklah Wilayah Pastikan Engkau Mudah Memaafkan Dia Yang Bersalah Dia Yang Zolim Kepadamu Dan ini Perlu Rendungan Juga Ilmu Gimana Dia Maafkan Kurang Ajar Banget Kok Ini Perlu Sadari Dia Umat Nabi Sadari Sadari Memaafkan Kita Akan Bahas Nanti Ini Hanya Gambaran Di Setelah Memaafkan Mencabut Penyakit Mencabut Mencabut Belum Kadang Masih Sisa Kanker Masih Ada Nanti Bisa Berkembang Lagi Maka Setelah Kita Memaafkan Tidak Cukup Harus Diberesin Nyerinya Biar Hilang Wallah Senang Dengan Orang Berbuat Baik Coba Anda Bayangin Saja Di Pandangan Mata Anda Istimewa Tidak Orang Itu Tidak Anda Kalau Anda Menahan Marah Setelah Menmarah Mengatakan Aku Maafkan Kau Dan Setelah Itu Malah Ngasih Duit Ayo Asik Kalau Bayangin Luar Biasa Ini Cuman Geriran Ngamalkan Susah Memang Kerjaan Orang Hebat Ini Memang Kerjaan Ahli Surga Memaafkan Baik Langsung Ayo Kita Langsung Memaafkan Menahan Amarah InsyaAllah Semuanya Kita Akan Belajar Kalau Belum Kejadian Kita Memaafkan Harus Belajar Hingga Sampai Kita Bisa Berbuat Baik Berbuat Baik Ini Sekaligus Memaafkan Maka Apa Kebaikan Yang Bisa Kita Lakukan Mungkin Kita Berikan Hadiah Uang Dan Banyak Beralasan Ini Ekonomi Repot Pandemi Tagangan Susah Banyak Alasan Hati 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 Duit Sudahlah Enggak Usah Hati Hati Duit Berikan Kebaikan Duit Yang Pake Hediah Yang Paling Gampang Tapi Susah Waktu Sudah Masuk Isroq Kita Tunda Sampai Dhuha Kemudian Nanti Kita Sholat Dhuha Dua Rokaat Maka Anda Mendapatkan Pahala Haji Dan Umrah Sempurna Kita Sambung Isroq Sudah Terbit Matahari Nah Orang Apa Kebaikan Yang Gampang Tapi Susah Ada Gampang Tapi Susah Itu Istilah Apa Ini Gak Pake Kalo Pake Duit Banyak Alasan Tadi Aku Masih Banyak Utang Aku Masih Ini Harus Ini Tapi Ada Kebaikan Yang Sangat Mudah Anda Lakukan Tapi Susah Yaitu Apa Pastikan Anda Bisa Mendoakan Dengan Doa Kebaikan Kepada Orang Tersebut Gampang Doa Modal Lisan Tapi Berat Hati Yang Modal Doakan Sudah Sebelum Anda Beri Duit Doain Zulu Mendoakan Dan Kalo Kita Sudah Melatih Mendoakan Maka Muncul Cacimaki Gak Ada Karena Selama Ini Orang Kenapa Jadi Cacimaki Karena Tidak Masuk Wilayah Mendoakan Ini Kita Sering Mencacimaki Allah Makanya Sudahlah Selamat Tinggal Dengan Cacimaki Selamat Tinggal Dengan Allah Selamat Tinggal Kita Perlu Urusan Itu Kita Tahu Abu Jahal Sejahat Itu Kalau Kita Mencacinya Juga Tidak Masalah Apalagi Saudara Kita Coba Anda Diam Tidak Mencaci Abu Jahal Disalahin Anda Ada Orang Lebih Jahal Target Nabi Penggal Leher Nabi Kalau Kita Tidak Mencaci Abu Jahal Apakah Ada Nyalahkan Kita Tidak Ada Tapi Kenapa Kita Mencaci Saudara Kita Kenapa Kita Ngolok Saudara Kita Apa Kita Membiasakan Dengan Kalimat Yang Baik Dengan Panjatan Doa Anggap Anggap Saja Begini Ini Kita Perlu Berlatih Dan Serius Kita Ini Belajar Serius Dan Ilmu Terpenting Sempanjang Hidup Kita Hari Ini Ilmu Terpenting Ini Ilmu Terpenting Kata Imam Muzali Fardu'ain Di atas Fardu'ain Banyak Sholat Banyak Ibadah Hatinya Kotor Mau kemana Mau jadi Kekasih Allah Tidak Bisa Ini Ilmu Terpenting Maka Serius Sari Ini Kita Belajar Saya Belajar Makanya Saya Sering Ngomong Karena Saya Belajar Ini Serius Mendoakan Orang Lain Dengan Doa Kebaikan Bukan Dengan Cacimaki Coba Sebuah Contoh Ada Orang Kaya Raya Mungkin Seorang Penguasa Jahat Luar Biasa Dia Jahat Membuat Dengan Segala Kedoliman Kejahatan Maksiatan Lalu Kita Dikasih Doa Dikabul Satu Milih Semoga Dia Mati Hancur Nyungsap Atau Dia Sadar Dan Bermanfaat Untuk Umat Ayo Coba Kalau Saya Mikir Kalau Dia Mati Kloninya Masih Ada Orang Yang Dirusak Masih Terusak Wah Rugi Saya Doain Mati Satu Doa Saya Dikabul Mending Ya Allah Berikan Toba Dan Dan Jadikan Dia Berjuang Bawah Hanya Genjat Semua Yang Macem Ayo Kau Kurang Ajar Kalau Merenung Sebetulnya Doain Baik Memang Ada Kadang Dalam Dalam Keadaan Tertentu Kita Boleh Mendoakan Orang Dengan Doa Yang Mengutuk Seperti Nabi Kalau Nabi Mungkin Anda Jangan Langsung Mencontoh Nabi Saja Pernah Doakan Satu Kaum Yang Pernah Membunuh Para Kuro Mendoakan Semoga Allah Menghancurkan Sebagainya Itu Nabi Nabi Itu Kalau Mendoa Karena Wahyu Tidak Ada Campur Hawa Napsu Kalau Kita Doain Jelek Ada Hawa Napsu Kita Jangan Jangan Kata Dendam Kepot Kita Maka Paling Enak Sudahlah Jangan Mulai Detik Ini Saat Ini Anda Tidak Perlu Doakan Jelek Kepada Siapapun Orang Yang Berbuat Dolem Kepada Anda Jangan Jangan Doa Anda Dikabul Beneran Kan Enak Mending Doain Baik Ya Allah Semoga Kalau Sudah Masuk Merak Berarti Jahatnya Semakin Serem Kemarin Jahatnya Cuman Gunjing Anda Cuman Gara Gara Anda Doain Nyopet Anda Rampok Anda Tambah Kacau Doain Jelek Tambah Sengsara Nanti Bikin Rusak Dunia Doain Jelek Dia Ini Gambaran Bagaimana Kita Melatih Lesan Kita Kemudian Apa Kalau Sudah Kita Biasa Dengan Doa Kalimat Kalimat Baik 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 Tapi Sebaliknya Kalau Sudah Orang Biasa Dengan Permusuhan Caci Maki Allah Akhirnya Habis Yang Dicaci Istrinya Dicaci Mertua Di Allah Ipar Dihujat Karena Punya Kebiasaan Jelek Baik Selesai Mendoakan Pastikan Anda Bisa Mendoakan Orang Orang Yang Bermasalah Dengan Kita Kita Ingin Berdamai Jangan Mengendengkan Ini Karena Inilah Penting Ini Kebaikan Yang Sangat Mudah Mendoakan Cuma Berat Memang Doain Orang Dia Kurang Ajar Sama Saya Pinjam Duit Tidak Balik Cari Susah Diterpon Reject Sampai Ke rumah Kata Tidak Ada Padahal Sandalnya Lengkap Giliran Saya Cari Ke Belakang Rumah Ada Lagi Ngetung Duit Lagi Ah Gimana Saya Bisa Maaf Dia Itu Ujian Anda Orang Hebat Atau Orang Yang Menuntut Hak Kita Di Mahkamah Sah Karena Hak Kita Tapi Dendam Tidak Menuntut Mahkamah Sah Tapi Tidak Boleh Dengan Dendam Dendam Ada Semua Bibit Dendam Ada Bada Kita Cuma Di Balik Kita Kita Lawan Sebega Menjadi Seperti Biar Orang Perbusuan Seperti Orang Yang Bersahabat Dan Mencintai Maka Ini Akan Kami Suruhkan Tahun Ini Tahun Pemilihan Umum Ini Supaya Tidak Rebut Lagi Rame Lagi Sehingga Harapan Kami Adalah Kita Berbeda Politik Tapi Bisa Minum Teh Bersama Senyum Senyum Ini Mungkin Ada Calon Tim Sukses Cukup Sanjong Tanpa Bohong Bosmu Tidak Usah Mencaci Orang Lain Beres Sebab Mencaci Akan Mengundang Cacian Begitu Tidak Sukses Cukup Program Bosmu Kau Sebut Sebar Seluas 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 Nggak Usah Mencaci Yang Lain Yang Lain Menyebutkan Program Nggak Usah Boongan Itu Semuanya Belum Terjadi Itu Bohong Juga Bisa Sudahlah Hentikan Seluas 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 Sedih Indonesia Negeri Kita Bukan Indonesia Rakyat Yang Rusak Seperti Apa Dikit Berantem 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 Di Tempat Yang Katanya Agama Berantem Tidak Tekur Sapa Fitnah Dan Sebagainya Bitu Gampang Mendengar Informasi Langsung Diterima Padahal Itu Tidak Tidak Benar Masya Allah Gunjang Nganjing Baik Kemudian Doa Dan Ternyata Memang Doakan Itu Biarpun Gampang Susah Apalagi Yang Sama Satu Iring Contoh Ustad Itu Paling Susah Doain Ustad Yang Lainnya Hasud Ustad Serem Ustad Doain Ustad Mas Susah Kok Dia Lebih Terkenal Dari Saya Kau Penduk Lebih Gede Dari Saya Kau Jam Lebih Banyak Hasud Hasud Tidak Hasud Seperti Hasud Yang Ulama Maka Antara Ustad Dengan Ustad Bisa Saja Berantem Berdagang Musuhnya Berdagang Kalau Berdagang Sama Berjabat Enggak Bisa Kong Kali Kong Berjabat Sama Kiai Yang Jahat Sama Sama Saja Bisa Kiai Kelihatannya Sok Baik Sama Orang Kaya Bisa Akur Kenapa Ingin Ambil Orang Kaya Tapi Kadang-kadang Berjabat Berjabat Berdagang Berdagang Saling Makanya Pagi Ini Akan Kita Beresi Kita Masuk Ramadan Enak Kalau Sudah Saling Cintakan Enak Coba Di Bulan Ramadan Ngajak Terabai Bang Terabai Bang Yuk Belum Bisa Sekarang Lagi Sibuk Masih Ngomongnya Enak Karena Dia Kita Lagi Ada Hati Ada Cinta Coba Bang Terabai Bang Lagi Terabai Terabai Di Sana Karena Hatinya Gak Baik Jadi Hati Yang Baik Mudah Ibadah Enak Ibadah Baik Ternyata Doain Anda Bayang Doain Susah Dan Memang Betul Susah Para Kekasih Allah Berkata Ada Yang Mengatakan Saya Bisa Memberesi Urusan Hati Saya Kayak Begini 20 Tahun Ada 10 Tahun Ada 5 Tahun Ada Taufik Rabbani Seminggu Beres Semoga Kita Golongan Yang Malam Hari Ini Sudah Beres Jadi Kekuatan Kita Mendoakan Orang Lain Pastikan Pastikan Ini Kebenaran Pastikan Ini Harus Saya Ambil Biarpun Sambil Berjalanan Di Rumah Berat Kami Sering Membahasakan Ini Adalah Operasi Besar Operasi Jantung Operasi Paru Operasi Hati Berat Maknanya Berat Apa Tidak Bisa Serta Merta Kalau Tidak Ada Obat Bius Susah Kan Gitu Ya Makanya Sekarang Saya Kasih Obat Bius Kalau Anda Sudah Nelan Obat Bius Saya Nanti Anda Dijamin Langsung Bisa Mendoakan Dengan Gampang Bismillah Siap Ya Saya Kasih Obat Bius Saya Ambil Dari Baginda Nabi Anda Kelewatan Obat Bius Akan Nyesel Anda Anda Kelewatan Dan Dengar Obat Bius Ini Anda Akan Nyesel Tolong Yang Ngantuk Bangun Yang Ngantuk Bangun Karena Kalau Anda Tidak Dengar Obat Bius Ini Anda Akan Nyesel Ya Faham Tidak Obat Bius Dari Nabi Anda Tidak Dengar Obat Bius Ini Akan Sia Sia Dengar Yang Tidur Bangun Dulu Yang Tidur Bangun Dulu Obat Bius Karena Kita Perlu Bersih Hati Obat Bius Dari Bakinda Nabi Sallallahu 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 Yat Yat Uli Akhi Al-Muslim Al-Dhahri Al-Ghayb Ila Wa Kala Al-Malak Walaka Bimithrin Tidak Ada Seorang Mumin Tidak Ada Seseorang Mendoakan Orang Lain Yang Tidak Ada Di Hadapannya Atau Orang Laki Bermasalah Di Tempat Yang Sana Kemudian Orang Ini Mendoakan Dia Mendoakan Kecuali Malaikat Mengatakan Engkau Mendapatkan Yang Sama Engkau Mendapatkan Yang Sama Artinya Apa Dikatakan Para Ulama Satu Doa Yang Sangat Mudah Dikabul Oleh Allah Adalah Doa Dengan Cara Mendoakan Orang Lain Yang Bermasalah Dengan Kita Atau Yang Jauh Dari Kita Doain Di Depan Muka Bisa Baza Bazi Karena Habis Dikasih Sarong Minta Baju Koko Haji Baik Bangen Insyaallah Semoga Panjang Umur Minta Tambahan Tapi Kalau Kita Mendoakan Di Saat Orang Tidak Ada Di Adepan Kita Itu Tulus Dan Setelah Itu Tidak Usah Telepon Bang Tidak 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 Mendoakan Dia Kurang Ajar Sama Dia Dia Penyak Dikabul Tapi Sangat Dilupakan Dikabul Kalau Kita Mendoakan Dengan Cara Ini Sangat Mudah Dikabul Lebih Cepat Dikabul Daripada Anda Pergi Kemul Tazam Tapi Hati Anda Kotor Selama Ini Biasanya Latah Hanya Orang Tuh Saya Doa Pengen Umrah Pengen Doa Di Sana Kelamaan Kapan Umrah Mu Padahal Cukup Kita Mendoakan Orang Yang Bermasalah Dengan Kita Yang Ganggu Kita Allah Akan Kabul Yakin Atau Tidak Ini Nabi Bersabda Apalagi Dia Semakin Kejem Semakin Cepat Dikabul Kurang Ajarnya Langsung Nanti Malam Awas Ya Salat Dua Rokhat Ya Allah Berikan Kesadaran Dia Ya Allah Ampuni Dia Ya Allah Mudahkan Rizkinya Ya Allah Mudahkan Segala Masya Allah Awal Awal Doa Mungkin Muka Anda Masih Jelek Banget Karena Anda Belum Buat Tapi Nanti Akan Semakin Lembut Dan Ilmu Ini Harus Anda Ambil Kalau Anda Mengambil Anda Ruki Jadi Menjadi Hidupnya Orang Bodoh Lihat Orang Dendam Iri Suudan Rasa Gak Buruk Capek Begini Enak Ketemu Tidak Masalah Ketemu Ada Deman Enak Itu Obat Bius Jadi Kalau Punya Hajat Saya Amalkan Kalau Punya Hajat Besar Saya Cari Siapa Yang Ganggu Saya Cuman Kadang Enggak Ada Itu Bingung Orang Baik Baik Tapi Kalau Ada Ganggu Langsung Lumayan Untuk Ngadep Kepada Allah Nanti Karena Apa Kita Merasa Banyak Dosa Susah Diterima Tapi Gara Mantul Begini Doain Orang Lain Jaminan Nabi Bersabda Engkau Dapat Duluan Ajib Ayo Kita Amalkan InsyaAllah Bapiusnya Sudah Mulai Masuk Kalau Tidak Berarti Kurang Masuk Kedalam Ini Anda Pulang Akan Mudah Anda Pengen Apa Pengen Rizki Caranya Mantul Doain Dan Dari Mendoakan Ini Katakan Para Ulama Ada Dua Faedah Pertama Membersihkan Hati Yang Kedua Akan Mudah Dikabul Untuk Anda Masih Tidak Bisa Kan Keterlaluan Anda Kan Dianak Soleh Bapaknya Kurang Ajar Ya Allah Semoga Anaknya Soleh Anaknya Jadi Baik Anak Kita Baik Duluan Dan Itu Hakikat Kalau Anda Yakin Hati Setelah Itu Bersih Tidak Dendam Baik Kemudian Setelah Dioperasi Jeder Masih Ada Sisa Nyerinya Saya Kasih Obat Nyeri Sekali Setelah Itu Anda Akan Bebas InsyaAllah Dan Ini Ilmu Makanya Saya Kadang Menghindar Itu Kadang Saya Diajari Oleh Jaman Untuk Nyaci Orang Suruh Komentar Tentang Pejabat Suruh Komentar Tentang Ustadz Ini Saya Tidak Tau Suruh Komentar Tentang Artis Saya Kapan Ketemu Artis Kalau Saya Ngomong Salah Ngomong Tidak 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 Tentang Artis Ini Jangan Ngajari Saja Kurang Ajar Ya Saya Tidak Tau Saya Tidak Tidak Bener Saya Telepon Langsung Tidak Perlu Saya Ngomong Ke Anda Ada Berapa Banyak Kalau Bermasalah Saya Telepon Langsung Ngomong Tolong Hati Masalah Ini Perhatikan Tau Selesai Tidak Saya Ngomong Tadi Saya Telepon Ustadz Itu Ler Kan Seredah Ini Ustadz Itu Saya Telepon Habis Habisan Tadi Sok Banget Ini Pengen Ngajak Baik Orang Pamer Tapi Kalau Saya Makanya Kita Hindari Untuk Ngomong Jelek Orang Kadang Kita Tidak Tau Sesungguh Apa Berita Bisa Dibolak Balik Balik Baik Saya Kasih Obat Antinyeri Sekarang Dan Saya Tutup Selalu Tanya Jawab Antinyerinya Adalah Bayangin Nanti Di Badang Masyar Semua Orang Pada Kebingungan Hari Kiamat Hari Menakutkan Dahsyatnya Badang Masyar Itu Kayak Apa Menefasa Melapangkan Seseorang Dari Urusan Dunia Dari Kerepotan Dunia Nafas Allah Allah Akan Lapangkan Dia Kurbatan Yaub Al-Qiamati Allah Akan Bebaskan Di Hari Kiamat Hadis Ada Hubungan Dengan Itu Kalau Kita Menolong Orang Urusan Dunia Saja Yang Menjadikan Dia Di Dunian Lega Allah Akan Balas Kelegaan Nanti Padang Masyar Padang Masyar Yang Menempel Ini Bagaimana Kalau Kita Membebaskan Dia Agar Legah Di Akhirat Biar Tidak Diseksa Oleh Allah Gara Dia Dolem Coba Oh Jangan Sampai Diseksa Di Akhirat Ya Allah Itu Umat Kekasih Nabi Muhammad Ya Allah Dia Jahat Dari Allah Tapi Aku Tidak Relah Kalau Kau Hukum Ya Allah Berikan Kesadaran Ampun Dia Ini Menginginkan Di Akhirat Maka Allah Akan Abun Nabi Jalal Di Padang Masyar Allah Menyeru Mana Orang Orang Hidup Dengan Cinta Karena Aku Sekarang Aku Perlindungan Mereka Di Saat Tidak Ada Perlindungan Kecuali Dariku Orang Yang Di Dunia Memerangi Benci Dengki Tadi Langsung Denger Saat Itu Langsung Denger Berkumpul Semoga Kita Kumpul Disitu Kita Denger Karena Kita Berlatih Mencintai Ada Benci Tapi Kita Perangi Itu Selamat Dia Kumpul Setelah Kumpul Allah Berfirman Sekarang Aku Beri Perlindungan Yang Tidak Lagi Perlindungan Kejari Riku Yang Katanya Padang Masyar Mengerikan Tidak Lagi Mengerikan Yang Katanya Disebutkan Padang Masyar Al-Qur'an Menyebut Sampai Rambi Menyebut Rambi Ribuan Tahun Di Padang Masyar Ternyata Bagi Orang Orang Yang Seperti Tadi Itu Melewati Padang Masyar Mabain Duhri Wal Asri Seperti Antara Waktu Duhri Dengan Asar Disuruh Menuncur Surga Seperti Kilat Kemudian Saya Yang Nyimpan Tadi Yang Marah Yang Di Akhirat Dan Allah Maha Adil Tuntut Dia Habisi Dia Tuntut Betul Saya Tuntut 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 Tuntas Saya Noleh Hilang Rombongan Ke Surga Wah Daripada Begini Saya Mending Tak Maafin Jadi Dunia Biar Saya Tidak Repot Di Akhirat Biar Jadi Kelapangan Buat Saya Maka Setelah Itu Setelah Saya Merenung Begitu Saya Sampaikan Yang Dolem Pada Saya Mencaci Saya Saya Maafin Dih Yang Sudah Yang Belum Saya Nggak Mau Nyimpan Nyimpan Begitu Anda Pernah Dengar Orang Batal Jadi Besan Orang Serem Begitu Dia Mau Jadi Besan Wah Nggak Dendamnya Sampai Akhirat Baik Maka Saya Tidak Mau Ketinggalan Dan Saya Yakin Anda Tidak Mau Ketinggalan Nggak Mau Sudahlah Lepaskan Di Dunia Menuntut Di Dunia Kemahkamah Urusan Hak Kita Tapi Tidak Perlu Dengan Dendam Makanya Harapan Bu Adalah Pemilihan Umum Yang Datang Adalah Biarpun Kita Berbeda Politik Minum Teh Bersama Kirim Hadiah Nggak Saling Allah Saling Nggak Saling Caci Indah Harapan Kita Semacam Itu Dan Kita Harus Seruan Damai Itu Kita Serukan Terus Biarpun Disana Syetan Dan Bagundal Bagundalnya Selalu Mengajak Permusuhan Menyebarkan Berita Ini Dan Sebagainya Nggak Sedang Berdamai Urusan Syetan Dengan Syetan Bagundal Bagundalnya Dengan Syetan Tapi Kita Ingin Damai InsyaAllah Ini Saja Kita Sampaikan Baru Nanti Masuk Ramadan Oh Ramadan Kita Semangat Belajar Beribadah Dan Ibadah Kita Ternyata Mudah Diterima Oleh Allah Karena Kita Sudah Damai Dengan Manusia Dan Damai Kepada Allah Dan Beribadah Pun Gampang Lihat Karena Masuk Masjid Enak Karena Kita Cinta Semuanya Coba Kalau Di Besit Aduan Kita Benci Ngapain Ada Dia Jadi Imam Lagi Jadi Waduh Hebat Ceramah Lagi Buas Mana Bisa Enak Beribadah Hati Kotor InsyaAllah Ini Ilmu Terpenting Pegangi Ini Ilmu Bukan Berarti Saya Sudah Bersih Saya Belajar Maka Saya Ulang Ulang Dan Mungkin Tahun Ini Saya Tahun Ceramah Saya Ini Saja Sampai Orang Matang Betul Dengan Pemahaman Ini Oh Hidup Endah Saya Kemana Mana Enak Ketemu Senang Mencinta Allah Ada Yang Ditanyakan Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Senang Rasanya Nunggu Ya Alhamdulillah Karena Baik Hatinya Karena Baik Hatinya Kalau Hatinya Enggak Baik Enggak Bakal Senang Insya Allah Ya Saya Perkenalkan Diri Saya Biar Orang Orang Ketahu Saya Ibnu Haris Konsultan Perkawinan Dan Sek Nah Itu Pasti Orang Kenal Saya Masya Allah Emang Kalau Kita Perhatikan Saya Contohnya Saya Umur 57 Tahun Ingin Memperbaiki Diri Kita Datang Ke Masjid Kita Ya Apapun Kita Kita Coba Kerjakan Supaya Kita Dapat Amal Tapi Kan Ada Yang Nggak Suka Juga Lu Ngapain Konsultan Ngerjain Pekerjaan Office Boy Contohnya Kami Ada Tim Pengajian Habis Subuh Dua Tahun Ini Ngerjalan Tiga Tahun Subuh Ngaji Saya Nyiapin Minum Nyiapin Nyiapin Minum Orang Itu Daripada Mereka Kehausan Tapi Ada Orang Yang Begitu Lo Ngapain Nyiapin Orang Begitu Emang Kenapa Salah Saya Seperti Itu Mereka Aus Ngaji Mudah Saya Pengen Berusaha Memperbaiki Diri Yang Pertama Nyiapin Orang Seperti Itu Kadang-kadang Pusing Kedua Tadi Saya Punya Keponakan Ya Waktu Itu Jika Masalah Aib Jangan Dilanjutkan Pertanyaan Jika Masalah Aib Dan Jelah Jangan Dilanjutkan Karena Sudah Nyebut Keponakan Kalau Bukan Masalah Jelek Dilanjutkan Saya Takut Kebablasan Kalau Terlanjut Dileks Susah Baik Baik Silahkan Itu Kan Gini Saya Kan Waktu Dia Bermasalah Rumah Itu Kan Saya Ambil Daripada Jual Ke Orang Kan Murah Banget Saya Ambil Dibeli Saya Beli Cuman Gak Saya Balik Nama Karena Harapan Saya Setelah Dia Nanti Selesai Saya Balikin Lagi Terumah Nah Selesai Rumah Itu Lunas Dibeli Lagi Sama Dia 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 Maunya Murah Sekali Saya Ini Segini Lepas Sekian Kalau Gak Salah Masih 30 Belum Dibayar Saya Aduh Anak Gimana Sudah Dibantuin Begini Masih Juga Begini Nah Untuk Seperti Seperti Apa Hal Ini Istimewa Dari Anda Adalah Menyadari Kekurangan Ini Penting Banget Jadi Anda Istimewa Menyadari Kekurangan Maka Pengen Disempurnakan Anda Yang Kedua Saja Saya Mulai Dari Belakang Anda Sudah Berbuat Baik Menolong Dia Cuman Kenapa Jadi Ngedumel Gara 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 Dibayar Gitu Kan Berarti Sebenarnya Itu Kan Jelek Makanya Karena Anda Sadar Yang Repot Ngedumel Jadi Musuhan Anda Benar Kan Gitu Anda Jelek Tapi Orang Jelek Menjadi Tidak Jelek Kalau Sadar Dia Jelek Sudah Jelek Sok Itu Kan Repot Jadi Saya Dengan Bahasa Kasar Saya Anda Tahu Kejelekan Anda Saya Sudah Nolong Gak Begitu Kan Gitu Bagus Anda Sudah Punya Poin Kebaikan Tinggal Anda Sempurnakan Itu Kebunakan Siapa Kebunakan Siapa Oke Baik Mungkinkah Dia Juga Mungkin Karena Repot Uangnya Belum Ada Mungkin Dari Mana Anda Tahu Anda Ngitung Tidak Apakah Anda Tahu Semua Kebutuhannya Baik Cukup Tidak Ketahuan Anda Ini Pegangi Anda Tidak Tahu Mungkin Kebutuhannya Banyak Mungkin Dia Punya Ibu Mertua Yang Harus Tolong Mungkin Biar Anda Lega Pun Anda Sudah Niat Menolong Pengen Pahala Dari Allah Pengen Pahala Tidak Atau Pengen Dibatalin Pahalanya Jangan Dong Maka Sempurna Baik Nggak Apa 30 Tahun 30 Juta Iya Kan 30 30 Juta Nggak Apa Kalau Seandainya Itu Nanti Tidak Dibayar Sekarang Anda Tanya Anda Sudah Cukup Uang Anda Anda Punya Duit Hidup Anda Cukup Tidak Pas Pasan Tidak Sampai Ngutang Ngutang Cukup Anda Alhamdulillah Beruntung Anda Atau Dia Kira Kira Dia Punya Utang Bada Anda Baya Anda Tidak Utang Beruntung Siapa Sudah Anda Lebih Beruntung Biar Anda Sejuk Saat Ini Jadi Makanya Kita Perlu Berpikir Cerdas Anda Lebih Beruntung Saat Ini Bertanya Sah Tapi Tidak Usah Marah Baik Oke Bahkan Jadi Begitulah Jadi Kita Perlu Mengolah Hati Kita Kita Harus Berpikir Terus Tapi Yang Jelas Baik Pengen Bener Yang Repot Sudah Marah Kurang Ajar Bantu Ini Enggak Dia Pengen Bener Maka Anda Sejuk Anda Doain Dia Ini Babnya Ya Allah Semoga Penangkanku Tambah Baik Nanti Bayar Nanti Kalau Tidak Dibayar Ya Allah Itu Juga Kemenangkanku Aku Anggap Sedekah Dariku Pun Aku Sudah Cukup Ya Allah Kemudian Setelah Itu Apa Serahkan Pada Allah Selesai Aman Mulai Tenang Anda Lebih Beruntung Ada Yang Pertama Tadi Tanda Orang Ikhlas Tidak Peduli Sekarang Kita Gampang Asok Suci Dibilang Kita Sudah Kelisah Wah Soalim Di luar Di masjid Sok Banget Kayak Orang Kosuk Ini Kan Kurang Ajar Mending Di luar Masih Tidak Karuan Alhamdulillah Daripada Di masjid Tidak Bener Di luar Tidak Bener Jadi Gini Maksud Kami Anda Kalau Ingin Berbuat Baik Jangan Berlulih Dengan Kepontar Siapapun Kalau Kita Masih Memikirkan Komentar Orang Berarti Kita Berbuat Baik Bukan Karena Allah Masih Karena Orang Jadi Aku Berbuat Baik Malah Di Allah Ini Ujian Bagi Saya Nyesek Jadi Sekarang Saya Tidak Nyesek Lalu Ingat Saya Cari Pahala Siapa Pahala Dari Orang Dari Allah Memang Orang Bisa Ngasih Dia Ngapain Saya Urus Gitu Aja Oh Yang Ngomong Begitu Allah Ini Hadiah Bagi Dalam Hati Besok Lebih Gede Pahalanya Oh Tidak Tidak Lebih Gede Pahalanya Waktu Anda Beri Dapat Pahala Tidak Gede Pahalanya Kalau Anda Beri Orang Yang Baik Baik Aman Anda Beri Orang Mutus Kepada Anda Lebih Gede Pahalanya Dabal Mau Pahala Beri Dari Nanti Itu Caranya Kita Harus Berfikir Orang Yang Yang Jahat Sama Gita Nyambung Silaturahmi Itu Apa Kata Nabi Orang Sambung Silaturahmi Itu Bukan Anda Berbuat Baik Dengan Orang Baik Pada Anda Bukan Akan Tapi Anda Baik Dengan Orang Jahat Pada Anda Itu Baru Silaturahmi Kan Begitu Baidah Bukan Yang Baik Baik Ini Biasanya Kita Di Kampung Bibi Yang Paling Cerewet Jangan Lewat Ini Gak Benar Justru Yang Maling Tremet Kita Datangi Duluan Karena Kita Ingin Mulia Di Adapan Allah Dan Memang Ilmu Membersihkan Hati Penting Setelah Enak Digituin Sok Bang Ngapain Di luar Baik Baik Di Masjid Alhamdulillah Berjalan Aja Insya Allah Satu Kali Karena Waktu Satu Bertanya Lagi Karena Waktu Assalamualaikum Ratulullah Wabarakatuh Izin Bertanya Bu Perkenalkan Nama Saya Imam Asli Dari Madura Ada Seorang Orang tua Sakit Selama Sakitnya Berapa Bulan Dia Tidak Bisa Melaksanakan Sholat Yang Saya Pertanyakan Sebagai Anaknya Kami Harus Menggantinya Semasa Lima Bulan Atau Berapa Bulan Sholat Harus Diganti Dari Anaknya Atau Bisa Menyuruh Orang Lain Untuk Melaksanakan Sholat Itu Kedua Apakah Cukup Dengan Bayar Fitihah Saja Berbentuk Beras Dan Sebagainya Ini Dari Kami Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Hati-hati Masalah Sholat 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 tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun dalam keadaan apapun Dan tidak ada seorang muslim yang tidak bisa sholat Kalau ada orang susah sholat yang salah ustadnya Ingat Kalau ada orang tidak bisa sholat yang salah ustadnya Sebab sholat tidak bisa berdiri boleh duduk Tidak bisa duduk boleh baring Tidak bisa baring boleh terlentang Sampai menjalankan dengan 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 pelupuk matanya Sampai menjalankan sholat dalam hatinya Tidak boleh pakai air Boleh tayam Bahkan dalam keadaan tidak punya wudhu Tidak punya ini Bisa namanya Fakidu Tuhura Sholat dalam keadaan apa saja Yang penting Selagi akal masih ada Maka orang tidak boleh meninggalkan sholat Dan sholat tidak ada yang kesusahan Orang sakit boleh dengan apa saja Kan begitu Jadi sholat itu sangat mudah Tidak ada orang yang kerepotan dalam melakukan sholat Tidak bisa bacaan-bacaan Bacaannya wajib cuma lima Takbiratullah ikhram Fatihah Tasyahud awal Sampai sholat ala nabi Assalamualaikum Selebihnya sunnah Rubiyyallahu alaihi subhanahu alaihi Sunnah semuanya tidak wajib Jadi yang wajib dibaca cuma lima Masa lima tidak hafal Lima pun kalau tidak hafal masih ditolerir Tidak hafal fatihah Ganti surat yang lain Tidak hafal surat yang lainnya La ilah Allah saja Akhirnya di belakang imam keras-keras lagi Setengah Tuhan La ilah illallah Sah Ayo kurang apa Jadi kalau ada orang yang tidak bisa sholat Yang salah guru Gurunya Cuma kadang ada sebagian Akhirnya betul tidak bisa sholat Karena banyak keadaan mungkin Tidak ada yang bimbing dan sebagainya Nah lalu meninggal dunia Apa yang dilakukan oleh ahli waris Di saat menemukan orang tua Meninggal dunia Atau siapa saja Meninggal dunia Punya utang sholat Jawabannya adalah Di dalmat hab syafi'i Ada tiga mendapat Yang pertama adalah Tidak diapa-apakan Tidak usah dikotohi oleh ahli warisnya Dan juga tidak usah dibayarkan fidyah Cukup diistighfar Mohon ampun kepada Allah Karena sholat ibadah pribadi dia Pendapat yang pertama Pendapat yang kedua Dalmat hab syafi'i Yang pendapat Ini kuat juga Disamakan dengan puasa Yaitu Setiap satu sholat Diganti dengan Satu mud fidyah Satu mud 6,7 Ini pendapat yang kedua Dan pendapat yang ketiga Adalah yang diambil Dikiaskan dengan pendapat kudua Dalam puasa Dalam puasa ada hadis Kalau ada orang punya Utang puasa Maka walinya menggantikan Makanya pendapat yang ketiga Dalam hadiah syafi'i Adalah Ahli warisnya Boleh mengkodok Dengan sholat Ada tiga pendapat Dan ini hebat semuanya Pendapat ini Makanya sebagai ustaz Jangan bikin masalah di kampung Kalau sebuah kampung Biasa mengkodok Oke ada pendapat Pakai fidyah Oke Tidak pakai apa-apa Boleh Ada pendapat begini Yang repot Kadang rusak Gampang ribut Kita ini suka ribut Karena kurang ilmu Ada sabu kampung Ada jenazah Jenazah itu kalau laki-laki Kepalanya di mana Apakah kepalanya di sana Selatan atau utara Kan gitu ya Jadi Kalau Kan Dikatakan para ulama Hendaknya Kan kita menghadap Ke bagian kepalanya Maka bagian badannya Hendaknya paling banyak Maka di bagian kanan Maka dibalik Kepalanya taruh di selatan Maka ini boleh Boleh taruh utara selatan Ini kadang ribut Sampai saya katakan pak Enggak usah ribut Yang penting jangan berdiri mayatnya Selesai Ini ilmu kok sempit Bikin masalah umat ini Orang kalau ngajinya Jadi bermas Makanya saya kalau tanya Kepalanya di mana Di sana Ya sudah lah Kebiasaan di sini begitu Begitu Selesai Ustaznya bikin ribut juga ini Sempit Sudah betul Kalau berdiri saya takut Nanti saya lari Ini bukan ilmu tembentungan Orang gamam gasain Gayanya bikin ribut Bikin masalah Ini termasuk masalah jenazah Di satu kampung Ini kasihan bapaknya Enggak pernah dikodok Pendapat yang pertama Enggak dikodok Enggak dibayarkan fitiah Ayo mau apa Jadi maksudnya Kalau lihat di kampung Misalnya dari mana Di Mandura sana Insya Allah banyak kodok Kan begitu ya Ya kan kodok Saya faham itu Tapi nanti di bagian jika Ya sudah lah Mereka menjalankan ilmu kok Cuman pendapat yang ketiga Bahkan Imam Subuki Pernah melakukan Untuk keluarganya Seperti itu ya Biar damai kita Mawasan itu Ini masalah Namanya masalah khilaf Dan masalah Masalahnya adalah Masalah ibadah Bukan masalah Ngambil duitnya orang Itu ya Insya Allah lebih mudah Baik ini saja Karena waktu Ketemu lagi Insya Allah Dalam waktu yang berbeda Bismillah Jangan keluar dari tempat ini Kecuali Anda sudah Salat duha Akan mendapatkan janji Nabi Men sholat di masjid Di jamaatin Sholat di masjid Dengan jamaah Duduk di musolahnya Yadkulullah Berdikir kepada Allah Termasuk belajar Sampai matahari Sampai matahari terbit Sampai matahari terbit Kemudian sholat dua rokaat Kemudian sholat dua rokaat Kana lahu ajri Kana lahu ajrul hajjati wal umrati Tamataini Tamataini Mendapatkan pahala haji Dan umrah sempurna Ini kita keluar Langsung dapat pahala haji Dan umrah Sholat dua rokaat minimal Sampai dua 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 Delapan rokaat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Allah ma salli ala habib Inna sayyidina muhammad Allah ma ya Allah Ya rahmanirrahim Ya Allah Ya Allah Seperti engkau Bertemukan jasad kami Bertemukan hati kami Dalam cinta keramu Jadikan kami Hamba yang saling mencintai Hilangkan benci Dan dengki di hati kami Maka kami mohon Ya Allah Jika ada orang Menfitnah kami Menggunjing kami Menyajik kami Menfitnah kami Ya Allah Perasangkan buruk kepada kami Kami mohon Berikan kesadaran kepadanya Ya Allah Dan ampuni dia Ya Allah Ampuni dia Ya Allah Ampuni dia Ya Allah Jangan hukum dia Ya Allah Sungguh kami Tidak adalah Jika ada umat Kekasihmu Nabi Muhammad Kau hukum Ya Allah Dan kami mohon Hilangkan dengki Hilangkan benci Di hati kami Dan kami mohon Ya Allah Ampuni orang tua kami Dan buruk-buruk kami Berikan kasih sayangmu Kepada mereka Dan kami mohon Ampuni kami Ya Allah Dosa kami Dosa mata kami Yang sering melihat Yang haram Dosa kami Yang itu Ya Allah Kau bahatau Tentang dosa kami Ya Allah Ampuni dosa kami Ya Allah Ya Allah Karena dosa itulah Kami malas beribadah Karena dosa itulah Kami malas berbuat baik Maka kami mohon Ampuni dosa kami Ya Allah Kami takut Kau hukum nanti Di alam barzahmu Kami takut Kau hukum nanti Di nerakamu Kami mohon Ampuni kami Ya Allah Ampuni Allah Jangan disesakan Sedikitpun dari dosa itu Dan kami mohon Ya Allah Ya Allah Ya Allah Yang sembit Rizki lapangan Dengan rizki yang halal Dan berkah Yang sakit Sembuhkan Yang punya hutang Mudahkan dalam bayar hutang Dan kami mohon Jauhkan kami Dari sebab-sebab kehinaan Ya Allah Jauhkan kami Dari minuman keras Jauhkan kami Dari meninggalkan sholat Jauhkan kami Jadi judi Dari judi Jauhkan kami Ya Allah Dari zina Yang musuk Hina Dan kau hinakan Itu Ya Allah Zina yang hina Maka kami mohon Ya Allah Jika ada di antara kami Ada hambamu Yang pernah terperasa Dalam hina Dan busuk Ya zina Kami mohon Berikan kesadaran Kepadanya Ya Allah Dan ampuni dia Dan bencikan Kepada zina Dan tutup aibnya Di dunia Sehingga di dunia Tidak terhinakan Dan tutup aibnya Di akhirat Sehingga di akhirat Tidak kau hukum lagi Ya Allah Dan buka pintu halal Untuknya Dan Jauhkan kami Dari menggunjik Berzina Ya Allah Kami mohon Ya Allah Berikan ke negeri ini Ketentraman Ya Allah Tentraman di negeri ini Dan kami mohon Jadikan kami Juru damai Di negeri ini Ya Allah Jadikan kami Juru damai Di negeri ini Ya Allah Jadikan kami Juru damai Di negeri ini Ya Allah Yang Ya Allah Jauhkan kami Dari menfitnah Dan difitnah Berikan kepada kami Semua umur panjang Dalam ketaatan Setelah sehat Walafiat Ya Allah Anak-anak kami Jaga mereka semua Ya Allah Keluarga kami Jaga mereka Dan kami mohon Berikan kebaikan Kepada semua Ya Allah Yang memakmurkan Masjid ini Dari yang mewakafkan Tanah Yang membangun Di atasnya Yang menghidupkannya Ya Allah Berikan segala kebaikan Di dunia Dan di akhirat Untuk diri dan keluarga mereka Dan jadikan semuanya Saling mencintai Karena Ya Allah Jauhkan tempat ini Dari ahli fitnah Jauhkan tempat ini Dari orang yang Kanamkan kebencian Jauhkan tempat ini Dari orang-orang yang menyebabkan Jadikan sebab kehancuran Dan kumpulkan di sini Orang-orang ahli surgamu Dan jadikan kami Bersama mereka Jangan tinggalkan kami Ya Allah Panjangkan umur kami Dalam ketaatan Serta sehat Walafiat Berikan kepada kami Semua khusnul khatimah Mati dalam keadaan Iman 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 Dan kami mohon Ya Allah Jadikanlah ucapan kami Di akhir hayat kami Kelak Saat kau hendak mencabut Nyawa kami Kami ingin saat itu Ya Allah Hati dan idah kami Mampu mengucapkan Kalimat akum dan mulia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana adina Di dunia hasan Wafil akhirat Yassanat Wakila adab an-nar Wassallah alaih Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wasallam Alhamdulillahi Rabbil alamin Al-Fatiha